Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bereaksi santai terkait sikap PKB yang memutuskan untuk meninggalkan koalisinya karena Muhaimin Iskandar memilih untuk menggandeng Anis Baswedan. Hal itu terekam saat Prabowo dideklarasikan menjadi Capres 2024 oleh Partai Gelora pada Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Menteri Pertahanan itu justru meyakini bahwa PKB akan kembali hadir. Dalam pidatonya, mulanya Prabowo menyinggung terkait program yang sudah disampaikannya kepada beberapa partai. Di antaranya kepada Partai Gelora, PAN, hingga PSI. Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya juga mengungkap program tersebut kepada PKB. Ucapan itu pun langsung disambut riu oleh penonton yang hadir. Melihat itu, Prabowo meminta mereka tenang. Sebab, ia pun meyakini bahwa PKB akan kembali hadir ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya menganggap semua orang adalah saudaranya. Lebih lanjut, ia pun mengaku tidak mempermasalahkan berapa banyak pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024. Sebab, pada akhirnya nanti rakyatlah yang akan memilih sendiri pilihannya itu.